Sementara itu pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana beberapa hari lalu. Hujan yang terus mengguyur sejak awal November menjadikan sejumlah wilayah Kabupaten Bandung diterjang bencana. Ada tiga jenis bencana yang terjadi dalam tiga pekan terakhir, yakni banjir, longsor, dan angin puting beliung. Penetapan status siaga darurat bencana berdasarkan masukan dari BMKG dan Badan Vulkanologi mengingat Kabupaten Bandung merupakan daerah rawan tiga bencana, yaitu puting beliung, banjir, dan longsor saat memasuki musim penghujan. Status siaga darurat bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung sudah ditetapkan 14 November lalu. Berdasarkan pemataan kebencanaan, ada sejumlah daerah yang menjadi titik terawan bencana banjir dengan dua kriteria, yakni banjir limpasan dan banjir genangan. Menurut Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung, Agus Mulya, banjir genangan biasa terjadi di tiga kecamatan, yakni Dayekolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Jika banjir melanda di tiga kecamatan ini, selalu terjadi dalam waktu lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Kita semua sudah mengerahkan dari BPBD, dari komunitas, dari Binsos, melakukan evakuasi, kemudian perbaikan transisi supaya bisa kembali di tempat di wilayah tersebut, dan pada saat ini juga semua stakeholder kebencanaan berhubung untuk menyelesaikan bencana. Sedangkan titik rawan longsor berada di dataran tinggi seperti Ranca Bali, Pasir Jambu, Ciwidey, Kertasari, Arjasari, dan Cimenyan. Rawan Puting Beliung berada di kecamatan Kutawaringin, Pamengpek, dan Katapang. Pihaknya pun mengimbau agar warga tetap waspada menghadapi musim penghujan.